Intro Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia meningkat tajam Berdasar data Komisi Nasional Perlindungan Anak Tahun 2012 terdapat 1.634 kasus kekerasan seksual terhadap anak Baru-baru ini berbagai kalangan masyarakat menggelar aksi malam solidaritas Untuk anak korban kejahatan seksual Aksi ini dilakukan menyusul tewasnya Bocah berusia 10 tahun berinisial RI Yang diduga menjadi korban pemerkosaan Berikut liputannya Hujan baru saja usai ketika puluhan lembaga peduli anak berkumpul pada Rabu lalu Mereka menggelar aksi malam keprihatinan bagi anak korban kejahatan seksual Aksi ini dipicu oleh kasus yang menimpa RI Bocah 11 tahun yang diduga meninggal karena diperkosa Dalam aksi itu mereka juga menyuarakan dukungan moral bagi keluarga anak korban kekerasan seksual Saat ini tingkat kekerasan seksual pada anak tergolong tinggi Pada 2012 Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Mencatat ada 317 kasus anak korban kekerasan seksual 102 anak korban pencabulan dan 36 anak dieksploitasi secara seksual Ketua Satgas Perlindungan Anak M. Iksan mengatakan Kasus kejahatan seksual pada anak memang seperti fenomena gunung es Ini karena banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan Ya jadi kalau catatan laporan ke KPAI tentang kekerasan ini Ada 1.653 pengaduan yang masuk ke KPAI tahun 2012 Dari total pengaduan yang ada Nah diantaranya itu adalah korban perkosaan Nah kalau kita melihat dari hasil survei KPAI di tahun 2012 di 9 provinsi Kita mendapatkan data bahwa 91% dari 1026 responden yang kita tanya Dari SD sampai SMA itu mengatakan mereka pernah mengalami korban kekerasan di rumah Nah kalau di lingkungan dan sekolah itu 87% mereka pernah mengatakan menjadi korban kekerasan Iksan menambahkan anak-anak sangat rentan menjadi objek kekerasan Terutama kekerasan seksual Data menunjukkan kebanyakan pelaku adalah orang di sekitar anak Seperti keluarga atau tetangga Ini yang menjadi perhatian KPAI Maka kita mendorong kepada orang tua Untuk lebih mengetahui dan mengerti Bagaimana melindungi anaknya tidak menjadi korban dari kekerasan Termasuk kekerasan seksual ini Selain itu penanganan kasus kekerasan seksual seringkali mengabaikan kondisi psikis anak yang menjadi korban Iksan menyarankan agar polisi yang menangani kasus tersebut memahami kondisi psikologis anak Dan memang kebijakan kepolisian seharusnya ke depan sudah ada unit perlindungan perempuan anak ini di tingkat POSSEC Selama ini baru sampai ke PORES Nah kenapa ini menjadi penting buat kita semua Karena penanganan anak itu harus oleh polisi anak Polisi yang pernah latihan tentang anak Nah di POSSEC itu tidak ada Sehingga mereka tidak mengerti bagaimana cara melindungi anak Selama ini penanganan kasus kejahatan seksual pada anak juga dinilai tak memberikan efek jerah bagi pelaku Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pelaku kejahatan seksual terhadap anak diganjar hukuman maksimal 15 tahun Namun seringkali pelaku hanya mendapatkan hukuman minimum Pemerhati anak Seto Mulyadi mengatakan Keputusan hukum sering tidak berpihak pada keadilan Karena itu perlu ada pemenahan peraturan hukum bagi pemerkosa anak Di mana pelaku harus diganjar hukuman seberat-beratnya Ya karena keputusan sering tidak berpihak pada keadilan Jadi berbagai rekayasa dan sebagainya itu Sehingga hukuman 15 tahun sesuai dengan pasal 81 dan 82 Biasanya tidak tercapai Sehingga kami khawatir Indonesia bisa dijadikan sorga kaum pedofil di dunia Idealnya seperti apa hukuman yang sehingga menjadikan efek jerah? Ya paling tidak 15 tahun itu Belum kalau ada hukum kembali aspek yang lain Jadi paling tidak 15 tahun itu betul-betul dituncuk secara maksimal Anak korban kejahatan seksual seringkali mengalami perubahan sikap dalam perilakunya sehari-hari Orang tua kerap tak menyadari perubahan tersebut Sehingga kekerasan seksual menjadi sulit terdeteksi Di sisi lain negara belum mampu menciptakan kondisi yang nyaman dan aman bagi anak Karenanya pendidikan seksual di sekolah menjadi penting dilakukan Selain itu perlu ada peningkatan hukuman dalam kasus perkosaan anak agar pelaku jerah Kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi RI bocah berusia 10 tahun diduga menjadi korban pemerkosaan Bocah kelas 5 SD ini meninggal dunia pekan lalu Setelah sempat dirawat di rumah sakit Akibat radang otak dan infeksi pada organ genitalnya Salam bahagia selalu Teman-temanku alangkah senangnya aku pada hari ulang tahunku yang 11 tahun Datang ya ke rumahku agar bisa menghadiri acara ulang tahun Itulah kutipan undangan ulang tahun yang dibuat RI sebelum meninggal dunia Sayangnya anak bungsu dari enam bersaudara ini tak sempat mewujudkan pesta perayaan ulang tahunnya pada 21 April mendatang Pada akhir Desember lalu RI terpaksa dilarikan ke rumah sakit persahabatan Jakarta karena mengeluh sakit Lemahnya kondisi RI membuat ia mendapat perawatan intensif Saat pemeriksaan tim dokter menemukan adanya kejanggalan pada tubuh RI Saat pasien kejang akan dimasukkan obat anti kejang melalui dubur Ternyata dilihat ada luka di daerah kelamin dan anusnya Nah dari situ kemudian kita lakukan pemeriksaan Dicurigai ada perlukaan di daerah kelamin tersebut yang kemungkinan Ada benda tumpul atau benda apapun yang melukai daerah tersebut Sepekan dirawat di ruang ICU RI akhirnya meninggal Adang otak diduga sebagai penyebab meninggalnya RI Namun polisi menduga RI menjadi korban tindak kekerasan seksual sebelum jatuh sakit Untuk mengusut pelakunya polisi telah meminta keterangan 14 saksi Untuk dasar penyelidikan kami hingga saat ini kami membuat laporan polisi model A pendapatan Itulah dasar pertindakan dari informasi-informasi yang kami dapatkan Sementara melalui interogasi kepada kedua orang tuanya maupun tetangga-tetangga yang ada di sekitar situ A ibu nda RI tidak menduga anaknya telah menjadi korban tindak kekerasan A mengaku anaknya tidak pernah mengeluh sakit pada organ reproduksinya Ya emang anaknya pendiem sih Jadi makanya dia gak berani ngomong apa-ngomong apa Mungkin ini anaknya tahu udah agak takut sama orang tua atau bagaimana Menanggapi kasus dugaan pemerkosaannya menimpa RI Pemerhati anak Seto Mulyadi menilai perlu adanya pendidikan seks sejak usia dini Orang tua diminta untuk mengenalkan identitas seksual Serta mengenalkan fungsi organ tubuh pada anaknya Tindakan ini penting untuk melindungi anak dari kekerasan seksual Jadi mereka dari usia TK itu sudah diajarkan termasuk oleh guru Tidak ada siapapun termasuk mungkin paman ataupun tetangga Yang boleh merabat-rabat memegang organ vital setiap anak Jadi anak-anak juga dipersenjata untuk kemampuan melindungi